Halo semuanya, kita jumpa kembali di channel Sen2424 Dan di game Rise of Kingdom ini, aku akan memberikan tutorial untuk pemula Dalam pemilihan peradaban, pemilihan pasukan, dan juga pemilihan komandan Supaya kalian tidak salah pilih disini ya Nah jadi pertama-tama, di game Rise of Kingdom ini ada 4 jenis pasukan teman-teman Ada pasukan kuda disini ya, kemudian ada pasukan archer, ada pasukan infantry, dan juga ada pasukan shields Atau kita biasanya menyebutnya disini gerobak ya Ini kayak lawakannya di game ini teman-teman Nah disini pasukan cavalry memiliki kelebihan kecepatan berjalannya lebih cepat daripada unit yang lain Dan juga memiliki pertahanan yang lumayan tinggi teman-teman Dibandingkan dengan archer disini ya, archer itu lebih lambat jalannya ketimbang cavalry Tetapi memiliki darah yang paling tinggi disini, yang paling lemah adalah pertahanannya, 155 Sedangkan unit infantry disini memiliki kelebihan serangan yang besar, pertahanan nomor 2, tetapi darahnya paling kecil Dan juga kecepatan berjalannya itu paling rendah ya, 75 Untuk unit gerobak ini atau shields, jarang digunakan untuk pertempuran teman-teman Biasanya digunakan untuk mengambil sumber daya dan juga untuk menyerang kota lawan Agar bisa mencuri sumber daya di kota lawan tersebut Jadi jarang dipakai buat perperang ya Dan kalau misalnya kita lihat, yang biasanya dipakai buat perperang itu kan adalah cavalry, archer, dan juga infantry Masing-masing ini memiliki kelebihan berdasarkan komandannya Apabila komandan infantry biasanya memiliki kelebihan untuk meningkatkan serangan ketika menyerang komandan kuda teman-teman Kemudian komandan kuda ini ada kelebihan meningkatkan serangan ke komandan archer dan pasukan archer ya Kemudian archer memiliki kelebihan serangan ke pasukan infantry Jadi rutenya, infantry itu menang terhadap cavalry, cavalry menang terhadap archer, dan archer menang terhadap infantry teman-teman Untuk unit gerobak ini kita tidak hitung karena biasanya tidak dipakai untuk perperangan ya Ataupun untuk open field biasa kita menyebutnya Berdasarkan 3 jenis pasukan yang biasa kita pakai ini Ini ada peradaban yang cocok dan juga ada komandan yang cocok untuk masing-masing pasukan teman-teman Sebagai tambahan teman-teman Saat pertama kali kalian membuat karakter Gunakanlah peradaban China Kenapa peradaban China? Karena di sini China bisa memberikan kecepatan membangun sebesar 5% Sehingga kamu lebih cepat dalam peningkatan bangunan city hall kamu Mencapai level 21 Kenapa kita kejar ke level 21? Karena ketika kalian mencapai level 21 Kalian akan terbuka spesial unitnya Seperti ini contohnya China spesial unitnya adalah Chukuno Nah ketika kalian mencapai city hall level 22 Kalian bisa menggunakan 5 pasangan komandan sekaligus Untuk berperang Jadi kita harus kejar teman-teman ke level city hall 21 dan level 22 Setelah sampai ke level tersebut Barulah kalian bisa ganti ke peradaban yang sesuai dengan favorit kalian teman-teman Apakah peradaban yang lebih bagus ke infantry? Apakah yang lebih bagus ke archer? Atau yang lebih bagus ke cavalry? Nah ini dia peradabannya teman-teman Sebenernya di game rest of kingdom ini teman-teman Ada banyak juga beberapa peradaban yang cocok untuk infantry ya Tetapi kalau misalnya kamu tanya aku Mana peradaban yang cocok buat pemula menggunakan infantry? Jawaban aku adalah peradaban Perancis ini teman-teman Apa kelebihannya? Dia itu punya penyembuhan kecepatan rumah sakit sebesar 20% Ini adalah hal yang penting banget apabila kalian pemula Sehingga ketika kalian bertempur nanti Kalian itu bisa mempercepat penyembuhan pasukan kamu Sehingga kamu tidak memerlukan banyak speed up Ataupun menunggu lama Untuk bisa mengembalikan pasukan kamu yang terluka berat teman-teman Kelebihan lainnya dia juga bisa meningkatkan darah pasukan 3% Kecepatan mengumpulkan kayu 10% Dan itu adalah tambahannya ya teman-teman Berikutnya apabila kamu menggunakan pasukan archer Yang mana yang bagus peradabannya buat kalian? Kalau saran dari aku ya Peradaban yang cocok buat archer adalah peradaban kusultanan Usmania ini Kenapa? Karena dia disini ada peningkatan serangan skill sebesar 5% Nanti saat kalian lama bermain baru kalian kan sadar ya Kenapa kita perlu peningkatan serangan skill ini? Karena di game Resolve Kingdom ini ada komandan archer yang GG teman-teman Atau yang bagus Yaitu komandan Yi Songgi Dengan serangan skill yang besar dan area yang luas teman-teman Jadi apabila nanti ke depannya kamu ambil itu Dan dibantu dengan peradaban kusultanan Usmania ini Maka peradaban ini adalah opsi yang tepat buat kalian gunakan Selain itu Usmania ini Kesultanan Usmania atau Ottoman ini Memiliki tambahan darah archer sebesar 5% buffnya Dan kemudian kecepatan gerakan pasukan sebesar 5% Bagus digunakan untuk melarikan pasukan archer kalian ketika dikejar sama pasukan kuda Nah selanjutnya pasukan kuda nih Untuk pasukan kuda mana peradaban yang cocok Menurut aku ya Peradaban yang bagus digunakan untuk pasukan kuda adalah peradaban Jerman ini teman-teman Meskipun komandannya adalah komandan archer Gak masalah Nanti kalian tunggu aja gacanya sampai dapat komandan kuda Nah disini Kelebihan dari Jerman apa Dia itu punya ya Peningkatan kecepatan melatih pasukan 5% Sehingga ketika kamu membuat pasukan Kamu bisa lebih cepat lagi mencetak pasukan kalian Dan memperbanyak pasukan kalian Selain itu dia juga bisa meningkatkan serangan kafileri sebesar 5% Dan juga pemulihan action point sebesar 10% Dan pemulihan action point ini sangat penting banget teman-teman Kalian bisa gunakan untuk meningkatkan level komandan Dengan cara menyerang barbarian Ataupun menyelesaikan event-event yang memerlukan banyak action point teman-teman dalam pekerjaannya Misalnya apa Misalnya karuak dan marauder teman-teman Oke peradaban sudah Jenis pasukan sudah Berikutnya adalah komandan nih Komandan itu bisa dipasangkan kan teman-teman Jadi siapa pasangan komandan yang cocok di masing-masing pasukan Kita mulai mungkin dari infantry ya Karena kalian baru bermain di game ini Berarti opsi komandan kalian itu belum banyak teman-teman Jadi disini biasanya kita opsinya adalah komandan epic terlebih dahulu untuk memulai Kenapa? Karena kita itu sulit ya untuk meningkatkan skillnya komandan legendary teman-teman Kalian memerlukan banyak patung Dan untuk mendapatkan patung dari emas ini atau patung legendary ini Itu sangatlah sulit di game ini Belum lagi untuk meningkatkan bintang komandan ini juga sulit buat dicari teman-teman Jadi saran aku buat pemula gunakanlah komandan yang warna ungu atau komandan epic ini Nah untuk pasukan infantry saran dari aku adalah gunakan komandan Beyond Ironsight Sebagai komandan utamanya Kemudian komandan keduanya adalah Zunzu Nah kenapa begitu teman-teman? Karena disini Beyond Ironsight itu bisa meningkatkan kemampuan skill komandan berikutnya teman-teman Sebesar 15% Meskipun tidak dibilang disini ya peningkatan buat komandan keduanya Tetapi disini dikatakan ketika Beyond Ironsight ini mengeluarkan skill teman-teman Setelah itu skill berikutnya akan meningkat sebesar 15% Yang kita tahu ketika kita bermain Rise of Kingdom Ketika kita mengeluarkan skill Yang pertama keluar adalah skill komandan primary Otomatis komandan keduanya akan mendapatkan peningkatan 15% ini teman-teman Dan kemudian teman-teman ketika kita lihat ini ya talentnya Alforwan Ini juga bisa meningkatkan kemampuan dari komandan kedua ya Kemampuan skillnya sebesar 6% Jadi memang lebih baik ya Komandan sekendarinya adalah komandan yang memiliki skill yang besar serangannya Yaitu Zunzu ya Zunzu punya serangan area dan lumayan serangannya teman-teman Sampai ke 3 target kalau belum expertise Kalau tidak expertise sampai ke 5 target Ya masih-masih kena serangan 800 teman-teman Dan untuk pasukan archer teman-teman Komandan primarinya kalian bisa gunakan komandan Kusunoki Sekendirinya adalah komandan Herman Kenapa begitu? Meskipun kita lihat disini teman-teman Komandan Kusunoki memiliki kemampuan serangan area ke 3 target Dan memiliki kemampuan di buff Sedangkan Herman disini hanya ke 1 target teman-teman Tetapi ya Herman serangan skillnya paling besar 1150 Sedangkan Kusunoki disini serangan skillnya sangatlah kecil teman-teman Nah jadi apabila dibantu Dengan kemampuan talentnya dari komandan Kusunoki Alphorwan ini Maka serangan Herman itu bisa lebih tinggi lagi Dan juga D-buffnya dari Kusunoki ini sangatlah bagus ya Ini pertama-tama kita harus memberikan D-bug dulu ke musuh Kemudian di keduanya Kita bisa membuat musuh tidak bisa mengeluarkan skillnya Dengan kemampuan silent Dari komandan Herman ini Oke Kemudian selanjutnya adalah komandan kuda teman-teman Jadi mana komandan kuda yang cocok digunakan Untuk pemula Komandan yang cocok digunakan sebagai komandan utamanya Adalah komandan Pelagius ini teman-teman Kemudian komandan sekendirinya Kalian bisa gunakan komandan Bybars Nah mengapa demikian Ini sama halnya seperti komandan Junzu Dengan komandan Beyond Ironside Namun disini Pelagius tidak bisa meningkatkan kemampuan komandan kedua Dari skillnya Tetapi Lagi-lagi karena ada talent Alphorwan ya Jadi kita harus memikirkan Yang mana komandan yang skillnya besar Ternyata yang skillnya besar adalah Komandan Bybars teman-teman Disini Bybars bisa menyerang kelima target Dengan serangan seribu Kemudian menurunkan kecepatan berjalan mereka Sebesar 50% selama 2 detik Nah sedangkan Pelagius disini Serangannya itu cuma 300 Kemudian damage tambahan 300 teman-teman Dan Rekulis 100 Jadi secara serangan Ini tidak sebesar dari komandan Bybars Jadi simple ya teman-teman Maka dari itu Karena ada talent Arforwan Yang bisa meningkatkan komandan kedua Sebesar 6% serangan skillnya Maka komandan Bybars Kita taruh sebagai komandan kedua Supaya serangan skillnya Kebantu sama talentnya Dari komandan utama Dan disini yang perlu kalian tahu Teman-teman Jika belum tahu Talent yang digunakan Untuk peperangan Adalah talent komandan primary Teman-teman Sedangkan talent komandan Keduanya Tidak dipakai Dan Kayaknya gak lengkap ya Kalau kita tidak membahas Siege Warshop ini Atau Pasukan Pacul Teman-teman Jadi komandan apa Yang bagus digunakan Untuk bertani Atau memacul Atau mencari sumber daya Teman-teman disini Sebenarnya ada banyak teman-teman Komandan yang bagus digunakan Untuk macul Misalnya di elite aja Ini ada komandan Sarka Yang biasa kita gunakan Di skill 1 Kedua Dan ketiganya Ini bagus buat farming Teman-teman Kemudian ada Gaius Marius juga Ini bagus buat farming ya Ada Konstantin Ini juga bagus buat farming Teman-teman Dan di atas-atas ini Juga ada komandan yang lainnya Misalnya Di komandan epicnya ini Ada Tamaris Yang bisa digunakan Sebagai komandan farming juga Teman-teman Nah ini ya Skill keduanya Bisa meningkatkan kecepatan Mengambil kayu Dan SDA lainnya Masih ada satu lagi Yaitu Matilda Dari Flanders Ada juga Komandan John of Ars Teman-teman Ada bonus kecepatan Mengumpulkan Di bawah tuh Masih banyak lagi Komandan pacul Antara lain adalah Centurion Teman-teman Ini bisa digunakan Sebagai komandan pacul ya Kalau misalnya Kedua komandan ini Ini hampir tidak Kepakai ya Tiga komandan ini Kecuali buat Bercandaan aja Ataupun buat iseng Ataupun buat ngambil bendera Tetapi buat berperang Tiga komandan ini Hampir Tidak pernah dipakai Teman-teman ya Aku jarang ngeliat Kecuali mereka pake Buat bercandaan aja Disini Dan di legendarinya itu Ada komandan Cleopatra Kemudian Ada Seondog Buat farming Teman-teman Dan satu lagi Adalah Komandan Ishida Misunari Teman-teman Yang biasa digunakan Untuk farming ya Meskipun disini Komandan Dari legendarin ini Punya kemampuan Yang bagus teman-teman Tetapi Dia memiliki skill Yang bisa meningkatkan Kecepatan pengumpulan Sumber daya Makanya Biasa dipake Untuk mengambil Sumber daya Teman-teman Nah misalnya disini ya Kita awal bermain kan Pasukannya masih Campur-campur ya Belum bisa fokus Ke satu jenis pasukan Saran dari aku Apabila kalian ingin Campur-campur pasukan Gunakanlah Komandan Skipio Teman-teman Karena Skipio disini Punya talent yang Namanya leadership Kalian bisa liat Di bawah nama ini Ada leadership Kalau leadership Artinya dia bisa Membawa segala jenis pasukan Kalau archer Berarti dia cuma bisa Bagus bawa pasukan archer Kalau misalnya Infantry Atau kuda Dia berarti bagus Bawa pasukan kuda Teman-teman ya Jadi jangan sampai Salah pasukan Supaya lebih optimal Teman-teman Kalian bisa pasangkan Komandan Skipio Dengan komandan Joan of Arch Apabila ingin fokus Untuk ngesupport ya Memberikan buff Dari skill pertamanya Joan of Arch ini Bisa memberikan buff Ke kawan sekitarnya Dalam bentuk lingkaran Teman-teman Selama 4 detik Apabila ingin fokus Ke penyerangan Kalian bisa gunakan Bodhika Teman-teman Bisa digunakan Untuk barbarian Bisa juga digunakan Untuk menyerang Pemain lain Oke Jadi sekian teman-teman Tentang jenis-jenis pasukan Di Rise of Kingdom Dan saran peradaban Serta saran komandan Mudah berguna Buat kalian Yang masih pemula Dan jangan lupa Teman-teman Selalu tingkatkan Power kalian Dengan cara Mengupgrade bangunan Ataupun melakukan Reset teknologi Dan melatih pasukan Buat kalian Yang ingin support Channel 24 Caranya gampang sekali Kalian tinggal klik Klik aja tombol subscribe Di channel Sampunempat Dan lonceng sebelahnya Untuk mendapatkan Notifikasi video Terbaru dari aku Dan juga Kalian bisa bantu Poligia aku yang ada Di atas ini Like video ini Dan share ke sosmed kalian Aku ucapkan Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Kembali kita Di video berikutnya Sampai jumpa 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 Sampai jumpa